Intro Anda masih menyaksikan WIB Waktu Indonesia Bercanda Dan sekarang waktunya kita melanjutkan keseruan kita dalam bermain tetes Teka-teki Sulit Ini Ramseud adalah astronot yang pernah menginjakan kakinya di Haaah Lu kenapa sih Iya Iya Yang jawab siapa? Itu terlalu biasa Biasa Ini Kenapa? Baru kali ini nih jawabannya kurang stres ya Karena Nel Armstrong ini astronot yang suka pergi ke luar Angkasa Gak nyari Gak nyari Gak pergi luar ga nyari Nel Armstrong bawa sendok makanya cariin maknya Tuan-tuan Nel Armstrong Langsung lagi dipilih Siapa? Satu mendatar Bedu dan Pepi Satu mendatar Satu mendatar Iya Susah dikasih tau aneh Aku keras kepala Ya kalau lembek tape kang Oh iya Ini Masalah Pengetahuan Indonesia Sembilan kota Tentang Indonesia Sering naik pesawat nggak? Iya Pertanyaannya Pesawat yang ke Medan Tau Medan ibu kota Sumatera Utara? Hmm Bukan Medan Perang Iya Ini nama kota Iya Pesawat yang ke Medan Mendarat di bandara? Bandara Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi Sudah pernah Sudah pernah Sudah pernah Sudah ada Sudah jadi kalau nggak sudah ada Bandara sudah jadi pak Kalau belum jadi Eh belum jadi Oh iya Oh iya Eh Eh Kukira bandara dibikin 2-3 hari jadi Ya pak Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi pak Kita buka Apakah Sudah Pesawat yang ke Medan Mendarat di bandara Sudah jadi Ya Salah 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 Sudah Jadi kesannya itu mau mendarat Eh belum jadi Jadi kalau pesawat mau terbang Para penubang Pesawat ini Akan menuju kota Medan Mudah-mudahan bandaranya sudah jadi ya Sudah siap Ah Siap Ah Kok nggak pasti gitu berangkat Sudah siap Bandara Sudah siap Sudah siap Sudah siap Sudah siap Eh Karena kalau bandara sudah siap Berarti bandaranya mau Upacara Siap Anda lagi Yop Va existe Pesawat yang ke Medan Mendarat di Bandara Sejauh Satu Hukar dulu Tak dulu Iya dong Bapak bilang tadi gimana sesunan katanya pak Ber Bener Pesawat yang ke Medan Mendarat di Bandara Turun Dulu Lambing Mendarat, turun dulu. It's same. Kalau mendarat sama turun dulu, Anda anggap sama. Jadi kalau ada anak-anak, nyolong mangga naik ke atas pohon. Hei, mendarat lo! Hei, turun dulu! Apa kan seorang motivator, Pak? Terkenal, harus tahu penempatan kata, Pak. Mana mendarat, mana turun dulu. Bapak tahu kata mendarat itu adalah apa? Mendarat, aslinya dia menyatukan tubuhnya dengan daratan. Itu namanya mendarat. Kalau dia turun dari pohon, dia landing ke bawah, itu namanya mendarat juga. Sama. Beda dong. Dari mana bedanya? Anda nggak pernah mendengar orang yang, Hei, mendarat dulu nggak ada kalau naik pohon. Memang, seputar-putar seperti itu. Tapi secara fisik, dia tuh sudah mendarat, sudah berdiri di atas bumi. Itu namanya mendarat, landing. Jadi, mendarat dulu sama dengan mau ke darat. Tuh! Mudarat jadinya ini kita ucapkan. Nggak ada manfaatnya ya. Nggak ada manfaatnya. Kita akan sebut tangan, ini adalah kotak yang terakhir dijawab rebutan. Ini untuk rebutan, tim A dan tim B. Siapa yang menekan tombol terlebih dahulu bisa menjawab terlebih dahulu. Delapan menurun. Wow, panjang banget. Puluh. Kita sekarang bicara masalah flora. Flora. Pak, kalau sampai nggak ada kaitannya, saya sentil nih Bapak Indung. Iya, iya. Flora. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan tentang flora. Hantu khas Indonesia. Mana floranya? Yang rambutnya panjang. Flora-nya mana, Pak? Duduk di atas pohon. Jangan sujan, jangan sujan. Ada pohon, ada pohon. Oh, ikut partisipasi. Ulang, 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 ulang. Hantu khas Indonesia. Yang rambutnya panjang, duduk di atas pohon dan suka tertawa sendiri. Namanya? Mesam-mesam. Hantu khas Indonesia yang rambutnya panjang, duduk di atas pohon dan suka tertawa sendiri. Namanya? Bukan Orang. Bukan Orang. Bukan Orang, kita kunci. Tim B menjawab, Bukan Orang. Tim A sekarang, apa jawabannya? Cukup, bukan orang? Cukup. Bukan Orang. Malah pas dia, bukan orang. Cukup. Kurang kerjaan juga bisa, tuh. Menyampe. Turun dulu. Tadi pohon. Turun dulu. Tidak ada jawabannya lagi. Turun dulu. Eh, cetak turun. Turun dulu sembilan kotak. Ada hantu di atas pohon. Mendarat. Jawabannya apa dulu? Dan tugas Indonesia. Yang rambutnya panjang, duduk di atas pohon. Pakein dulu pakein ini. Dan suka tertawa sendiri. Pakein. Namanya? Anggir. Datang di Bupok. Jailani, datang karena diundang, pulang tardi antar ya. Ame online. Jawabannya apa jawabannya? Jawabannya adalah? Pertanyaannya nih ya. Tuh. Masuk. 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 Oh, di sini. Pindah. 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 Tenang. 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 Eta Saha. Eta Saha. Saha Eta. Eta Naon. Eta Naon. Itu Saha. Itu Saha. Itu apa? Ini apa? Eh. Mereka ancak. Seteng. Seteng tanya gitu. Yang nanyanya kayak anak kecil. Ini apa? Itu apa? Anak kecil itu berapa tahun? Dua, tiga tahun pasti gitu ya. Itu apa? Tim Beng menjawab bukan orang. Jawabannya apa? Sudah. Sudah, tiada. Mungkin orang. Mungkin. 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 Bukan. Mungkin. Bukan orang, mungkin orang. Mungkin orang gak bisa. Mungkin dia. Mungkin dia. Mungkin dia. Baik. Iya. Gak apa-apa. Salah juga. Tapi paling gak udah ngecengin. Oh, di ati di situ ya? Iya, iya, iya. Baik. Tim B menjawab bukan orang. Tim A menjawab mungkin dia. Manakah jawabannya kira-kira menjawab? Apakah salah satu jawaban tim ini benar atau mungkin yang lain? Susah tidur. Diulangi. Hantu khas Indonesia yang rambutnya panjang, duduk di atas pohon dan suka ketawa sendiri. Hihihi. Setelah yang set. Selama ini kuncil anak tuh solo karir, pak. Gak pernah dulu. Mereka, pak. Gak ada ada kuncil anak berdua atau bertiga bikin grup boy band apa? Itu gak ada, pak. ? Gak ada. ? ? ? ? ? Terima kasih.